12 dosa besar istri terhadap suami yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 dosa besar istri terhadap suami, sepele tapi sering dilakukan. Setelah menikah, suami bisa menjadi surga maupun neraka untuk istri. Karena itu, seorang istri harus senantiasa menghindari dosa besar istri terhadap suami agar kelak mendapat surga. Salah satu yang bisa dilakukan istri untuk menghindari dosa terhadap suami adalah dengan memenuhi hak suami yang menjadi kewajiban istri. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan sikap nusyus atau kedurhakaan istri terhadap suami. Sikap nusyus sendiri telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbuatan dosa besar yang harus dihindari istri terhadap suami. 1. Menentang perintah suami. Setelah melakukan ijab kabul, hal ini berarti orang tua atau wali telah menyerahkan anak perempuannya kepada suami. Untuk itu, kewajiban kepada suami merupakan hal tertinggi yang harus dipenuhi. Berikut hadits yang menjelaskannya. 2. Mengesampingkan kepentingan suami. Bagi kamu para istri, jangan sampai mengutamakan kepentingan lain dan mengesampingkan kepentingan suami. Rasulullah sudah memerintahkan umatnya untuk memperhatikan hak suami dalam hadits berikut. Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu. Hadits riwayat Ibnu Abi Shaibah. Anasai dalam Isyrati Nisa'a, Ahmad Al-Hakim Al-Baihaki. 3. Menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Islam telah menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk berhubungan intim ketika sudah halal menjadi pasangan suami-istri. Bukan hanya bertujuan mendapat keturunan, berhubungan suami-istri juga bisa mendatangkan pahala. Sebaliknya, jika istri menolak ajakan suami untuk hal yang satu ini, maka istri akan dilaknat dan mendapat dosa besar. Hal ini seperti pada hadits riwayat Buhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadits riwayat Buhari dan Muslim. Meski begitu, dalil tersebut khusus untuk istri yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur. Istri boleh menolak ajakan suami untuk berjimak saat ia sedang haid, nifas, sakit atau kelelahan sehingga hendaknya suami harus memahaminya. 4. Tidak menemani suami tidur. Di antara hak suami adalah haknya di tempat tidur. Bagi seorang istri, janganlah menjauhi tempat tidur suami. Apabila ingin tidur dengan anak-anaknya, hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Rasulullah sendiri pernah memperingatkan agar para istri tidak menjauhi tempat tidur suami tanpa uzur syari, seperti sakit keras. Bahkan, haid bukan menjadi uzur untuk menjauhi tempat tidur suami, selama tidak sampai berjimak. Pasalnya, suami memiliki hak untuk mencumbui istrinya. 5. Puasa Sunah Tanpa Izin Suami Puasa sunah yang dijalankan dengan ikhlas tentu mendatangkan pahala. Namun, hal ini berbeda ketika kamu melakukan puasa sunah tanpa izin suami saat suami sedang berada di rumah. Meski terlihat sepele, tetapi perbuatan ini dilarang dalam Islam, hal ini seperti hadits Rasulullah. Tidak boleh seorang wanita puasa sunah sedangkan suaminya ada. Tidak safar, kecuali dengan izinnya. Tidak boleh ia mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali dengan izinnya dan apabila ia menginfakan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya. Maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya, hadits riwayat Buhari, Muslim dan Abu Dawud. Alasannya adalah bahwa suami memiliki hak yang harus dipenuhi istri. Suami berhak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Pasalnya, saat istri sedang berpuasa sunah, istri berpotensi untuk menolak ajakan suami. 6. Menceritakan fisik perempuan lain kepada suami Mungkin kamu hanya ingin menceritakan betapa baiknya teman perempuanmu terhadap dirimu. Bahkan, kamu tak ragu saat sedang menceritakan kepribadian dan perangai baik perempuan tersebut. Kamu seolah tak segan menyebut perempuan itu di hadapan suamimu. Namun, ternyata hal ini bisa menimbulkan masalah baru saat setan menggoda rumah tanggamu melalui perempuan tersebut. Dengan seribu satu siasatnya, setan mulai membisikkan dan menyibukkan suamimu untuk mengenal lebih jauh perempuan itu. Tentu hal ini bisa merusak rumah tanggamu. Untuk itu, sebaiknya janganlah kamu menceritakan tentang perempuan lain kepada suami, apalagi tentang fisiknya. Pasalnya, perbuatan ini termasuk dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti sabda Rasulullah. Janganlah seorang istri menceritakan seorang perempuan lain lalu menyifati, kecantikan, wanita itu kepada suaminya seakan-akan ia, suami, melihatnya hadits riwayat Buhari dari hadits Abdullah bin Masud. Tujuh, tidak bersyukur kepada suami. Seorang istri hendaknya memiliki sifat kana'ah, yakni merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Padahal, sudah banyak kebaikan suami yang diberikannya kepada keluarganya. Mulai dari menjaga istri dan anak-anak hingga memberikan ketentraman pada rumah tangga pasalnya, sikap istri yang tidak bersyukur terhadap suami menjadi salah satu sebab banyaknya perempuan masuk neraka. Allah akan murka terhadap istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada, kebaikan, suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya, hadits riwayat. Anasai Dallamasunan al-Khubra 8. Keluar dari rumah tanpa seizin suami Terlihat sepele, keluar rumah tanpa izin suami adalah hal yang tidak dibolehkan dalam Islam. Meski begitu, menurut tafsir Ibnu Katsir, perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali ada kebutuhan. Keluar rumah tanpa izin suami juga menjadi salah satu perbuatan nusyus atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, serta layak mendapat hukuman. Sehingga perbuatan ini termasuk dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti yang Syaihul Islam katakan bahwa, tidak halal bagi seorang istri keluar rumahnya tanpa izin suaminya. Tidak halal bagi seorang pun menjemputnya dan menahannya dari suaminya, baik dia sebagai wanita yang menyusui, atau sebagai dukun bayi, bidan, atau pekerjaan lainnya. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyus, durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan layak mendapat hukuman majmu, fatawa. 9. Berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain Baik suami ataupun istri, keduanya dilarang untuk berselingkuh. Perselingkuhan adalah perbuatan yang bisa bermuara pada perzinahan yang diharamkan dalam Islam. Bagi seorang istri, baik berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, merupakan sikap dusta terhadap suami dan rumah tangganya yang termasuk dosa. Istri yang berselingkuh akan sulit mendapat rezeki. Selain itu, pelaku zina juga akan diberikan balasan berupa neraka. Allah dengan tegas melarang perbuatan zina sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra'at 32 10. Tidak menolak saat disentuh oleh lelaki lain Istri yang tidak menolak saat disentuh dengan laki-laki lain merupakan istri yang durhaka kepada suaminya. Untuk itu, Allah akan menurunkan azab baginya. Hendaknya istri menolak sentuhan dari laki-laki yang bukan mahramnya dan taat memelihara dirinya dan suaminya. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. Maka wanita-wanita yang shali itu ialah yang taat lagi memelihara dirinya dan harta suaminya, dikala suaminya tidak ada sebagaimana Allah telah memeliharanya. Quran Surah An-Nisa 11. Menyakiti Suami Dalam Islam, seorang istri yang menyakiti suami dengan bentuk apapun, maka Allah akan murka terhadapnya. Bahkan, bidadari surga untuk suaminya kelak ikut murka terhadapnya. Perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti hadis sahih berikut. Dari Muadz bin Jabal, dari Rasulullah, beliau bersabda tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia, sang suami, hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Hadith Sriwayat Etir Midzi, Ibnu Majah 12. Mengizinkan Orang Lain Masuk Rumah Tanpa Izin Suami Dalam Islam, istri secara khusus berperan sebagai Rabatul Bait, ratu di rumah suaminya, yang bertugas menjaga rumah suaminya. Istri yang salihah adalah taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Sebagai seorang istri, hendaknya menjaga kehormatan diri sendiri, harta suaminya, dan rumahnya. Hal ini merupakan bagian dari hak suami yang menjadi kewajiban istri. Pasalnya, tidak boleh bagi istri mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Sedangkan tamu yang tidak memerlukan izin suami adalah tamu dari kerabat suami atau istri yang masih mahram dengan istri. Demikianlah perbuatan dosa besar istri terhadap suami. Sebagai istri yang salehah dan senantiasa berharap surga, hendaknya kamu menghindari perilaku yang menimbulkan dosa besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Amin.